Hei 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 hei, alur game disini dengan alur cerita game Dragon Quest 3 The Seeds of Selfation. Ini adalah seri ketiga dari Airtrix Trilogy. Walau ini seri ketiga, tapi dari timelinenya, Dragon Quest ini merupakan prequel dari Dragon Quest pertama. Urutannya sesuai timeline jadi Dragon Quest 3, Dragon Quest 1, dan Dragon Quest 2. Disini, kita bakal lebih tau bagaimana hero kita mendapat gelar Airtrix dan menyelamatkan dunia dari Baramos dan Zoma. Oke, without further ado, last story begin! Di Aliahan, ada seorang hero bernama Ortega yang memulai perjalanannya menyelamatkan dunia saat istrinya hamil. Banyak tempat dikelilingi Ortega sendirian sampai dia mencapai gunung berapi dan bertarung dengan seekor Dragon. Baku hantam sengit terjadi di atas Volcano sampai akhirnya Ortega dan Dragon tersebut jatuh di lava gunung berapi. Seorang prajurit kemudian melaporkan kejadian ini ke King Aliahan. King pun bersedih, tetapi istri Ortega berjanji bahwa anaknya inilah yang akan meneruskan perjuangan ayahnya. Setelah berumur 16 tahun, anak tersebut kini menjadi hero kita dan memulai perjalanannya untuk mengalahkan Baramos setelah berperamitan dengan ibunya dan King Aliahan. Kancelor kerajaan pun memberikan saran ke hero kita ini untuk mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi timnya dengan bicara ke petis party planning daripada jalan sendirian. Bener nggak? Yelah, dewekan single nggak enak. Hero kita mendapat bekal kalau untuk bisa ke wilayah dunia lainnya ada sebuah teleport point yang bisa digunakan. Hanya saja teleport point itu sekarang sudah disegel. Setelah muter-muter, hero kita sampai di Rift Town dan mendengar kalau Thief K sangat diperlukan untuk bisa membuka banyak pintu. Otomatis, hero kita segera berangkat ke Dramer Tower dan mendapatkan Thief K dari kakek-kakek yang tinggal di atas menara itu. Dengan bekal Thief K, hero kita mulai melakukan eksplorasi lainnya dan mendapat informasi tentang lokasi Ranking Ball. Yang ternyata, oh ternyata, ada di Rift Town. Di sebuah rumah yang terkunci, hero kita menemukan kakek pembuat Wrecking Ball-nya Miles Sirius. Eee, ya itu kan lagu. Bukan maksudnya ya Wrecking Ball. Kakek tersebut kaget karena akhirnya bisa bertemu dengan anak dari Ortega, sang legenda dari Alihan dan memberikan Wrecking Ball. Segeralah hero kita berangkat ke Path of Promise dan menggunakan Wrecking Ball. Yaelah, ternyata Wrecking Ball itu bom. Ternyata, oh ternyata. Maju terus, akhirnya hero kita bisa menemukan teleport point dan sampai ke wilayah Romaria. Di Kingdom of Romaria, hero kita berbincang dengan King of Romaria dan mendapat tugas untuk merebut mahkota kerajaan yang dicuri oleh Robin Hood. Tugas itu sekaligus untuk pembuktian kalau hero kita ini benar-benar keturunan Ortega. Yaa, 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 arek 16 tahun ngaku-ngaku hero ya perlu dibuktikan lah. Hero kita ini kemudian berangkat ke Village of Korif untuk persiapan menuju ke Skyfall Tower, tempat Robin Hood berada. Saat hero kita bertemu dengan Robin Hood, hero kita dijebak dan jatuh ke ruang bawah. Yaa, tapi pencarian Robin Hood tak berhenti. Hero kita kemudian berhasil menemukan Robin Hood dan anak buahnya. Pukul-pukulan pun terjadi dan hero kita berhasil mengalahkan Robin Hood. Robin Hood kemudian minta ampun dan memberikan crown yang dicurinya. Dengan crown sudah di tangan, hero kita segera kembali ke Kingdom of Romaria dan memberikan crown tersebut ke raja. Raja yang sangat senang segera menawari hero kita ini untuk menggantikan dia menjadi King of Romaria. Ya, tentu saja hero kita menolak karena bukan ini yang bisa menyelamatkan dunia. Raja pun mengerti tekat bulat hero kita ini dan mengikhlaskan hero kita melanjutkan perjalanannya. Lanjut lagi, hero kita sampai di Norvik. Dimana semua penduduknya dikutuk tertidur oleh ratu peri karena anaknya jatuh cinta dengan pemuda penduduk Norvik. Tapi masalahnya, anak peri tersebut mengambil Dreamstone, harta terbesar dari para peri. Dan kemudian kabur, kayaknya sih kawin lari ya sama pemuda Norvik itu. Sepertinya hubungan mereka tak direstui karena berbeza kasta kayak lagu malai. Tak tinggal diam, hubungan antara ras manusia dan ras peri memburuk. Hero kita mencoba menemukan Dreamstone. Setelah muter-muter di sebuah gua, hero kita menemukan Dreamstone beserta sebuah surat dari Anisid, anak dari ratu peri. Tentang dia dan pemuda itu sama-sama bunuh diri karena hubungan mereka tak direstui. Nah lo, nah lo, mati kak bewis pasangan nih. Hero kita segera kembali ke ratu peri dan mengembalikan Dreamstone dan surat terakhir dari Anisid. Ratu peri begitu shock dan kemudian memberikan Weikidas supaya bisa menghilangkan kutukannya di Norvik. Alhasil, hero kita bisa mengembalikan aktivitas kehidupan di Norvik. Begitu taburan tepung... Tepung... Taburan Weikidas disebar. Penduduk Norvik akhirnya gak lagi turaturu-turaturu saja. Dari sini terdapat informasi menarik lainnya, yaitu Magic Key diperlukan untuk bisa menjelajahi daerah lainnya. Hero kita akhirnya mencari informasi tentang Magic Key di Asam dan di Isis. Magic Key ternyata ada di sebuah piramid yang merupakan kuburan raja pendiri Kingdom of Isis. Tak hanya itu, hero kita juga mendapat petunjuk tentang menghindari jebakan yang ada di piramid dari sebuah lagu. Masuklah hero kita ke piramid dengan segala petunjuk yang didapat. Hero kita akhirnya berhasil mendapatkan Magic Key. Pintu-pintu akhirnya banyak yang bisa dibuka dengan kunci ini. Hero kita tentu harus melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kerajaan di benua timur. Hanya saja untuk bisa ke sana, mereka harus melewati sebuah tunnel rahasia yang dijaga oleh seorang dwarf bernama Nordi. Hero kita kemudian pergi ke Portuga dan berbincang dengan King of Portuga yang malahan meminta hero kita untuk mencari black paper yang berharga di benua timur. Ia pun berjanji akan memberikan kapal lautnya. Raja kemudian memberikan surat permohonan supaya Nordi mengizinkan hero kita lewat. Nordi ternyata temannya King of Portuga. Sampai di benua timur, hero kita berdiam sejenak di Town of Baharata dan segera mencari black paper yang diinginkan oleh King of Portuga. Hanya saja, nasib apes buat hero kita. Penjual black paper sedang tidak membuka tokonya karena anaknya diculik. Gopal, calon penantunya berusaha menyelamatkan Tanaya sendirian. Ya, 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 hero kita tidak tinggal diam ada yang kesusahan. Langsung saja hero kita menuju gua tempat para penculik ini bersembunyi. Eng, ing, eng, ternyata si penculik ini adalah Robin Hood lagi. Gak kapok dia jadi berandalan. Hero kita pun langsung mengalahkan Robin Hood dan anak buahnya dengan gampang. Dan lagi-lagi, dia minta diampuni dan kabur. Gopal dan Tanaya akhirnya bisa kembali ke Baharata dengan selamat. Gopal pun kemudian memberikan black paper sebagai tanda terima kasih ke hero kita. Bergegaslah hero kita untuk kembali ke Portuga dan memberikan black paper yang diinginkan King of Portuga. Raja pun akhirnya memberikan kapal lautnya sebagai hadiah. Hurray, akhirnya hero kita bisa bebas berkeliling ke benua-benua selanjutnya. Di salah satu map Jusuar, hero kita mendapat penjelasan kalau mereka perlu mengumpulkan 6 orb untuk menetaskan Ramiya. Di sebuah kuil yang dijaga oleh dua gadis kembar. Berlayar ke selatan, mereka singgah di Village of Thedon, sebuah desa yang cukup dekat dengan gunung volcano bernama Necrogon. Thedon sebenarnya sudah dihancurkan Baramos. Tapi karena penduduknya masih tak rela, mereka gentayangan pada malam hari. Di sini, hero kita diberitahu untuk mencari ultimate key yang ada di sebuah srin di tengah laut. Supaya bisa membuka pintu-pintu lainnya. Jadi memang ada tiga macam kunci yang harus didapetin di Dragon Quest ini. Info di Lansorn menyebutkan kalau untuk mengejalan ke srin ultimate key, mereka memerlukan sebuah bottomless spot yang ada di Edina Castle. Karena Edina Castle tak boleh dimasuki oleh sembarang orang, hero-hero kita ini menggunakan fading jenny, sebuah bubuk penghilang, untuk bisa masuk dengan bebas. Setelah mendapatkan bottomless spot, mereka segera ke lokasi srin tersebut dan mendapatkan ultimate key. Dengan ultimate key di tangan, maka mereka mulai mengumpulkan 6 orb untuk bisa membangkitkan Ramiya. Green orb mereka dapatkan setelah ngobrol-ngobrol dengan tahanan di Thedon. Purple orb mereka dapatkan di Jipang setelah mengalahkan Queen Pimiko yang berwujud asli Orochi. Orochi ini suka meminta tumbal gadis-gadis muda. Dan untuk mempermudah pencarian orb, hero kita ini mencari echo flute di Viver Spear. Echo flute akan berbunyi jika ada orb di dekat hero kita. Kemudian, blue orb didapatkan di Gaius Neville, di mana hero kita harus berjalan sendirian tanpa teman-temannya untuk mendapatkan orb ini. Red orb mereka dapatkan di markas bajak laut, ya ini kayaknya temannya Luffy, topi jerami. Yellow orb mereka dapatkan di Immigrant Town, di mana mercant yang memimpin kota tersebut di Kudeta karena memaksa warganya kerja rodi. Mercant tersebut akhirnya memberi tahu lokasi yellow orb ke hero kita saat di penjara. Nah, untuk mendapatkan orb terakhir, yaitu Silver Orb, hero kita harus banyak berbuat baik dengan menolong penduduk dunia. Kali ini, warga di Manoza. Di sini, raja yang asli ditawan dan digantikan oleh boss troll yang menyamar jadi raja. Hero kita mendapatkan Ramiroar untuk menunjukkan wujud asli dari raja palsu. Setelah mengalahkannya, hero kita mendapat mod Rod. Mod Rod ini kemudian ditukar untuk jadi Seller's Tike Boon yang bisa memunculkan Phantom Ship. Nah, di Phantom Ship ini, hero kita muter-muter sambil melihat banyak tulang belulang dan mendapatkan Lover's Locket yang bisa membuka jalan ke Srin of Shackle yang dikutuk oleh Olivia yang mati bunuh diri karena kekasihnya Erik mati saat berlayar. Setelah roh Olivia dan Erik bertemu, terbukalah jalan ke Srin of Shackle dan hero kita bisa mendapatkan Mountain Cleaver untuk membuka jalan ke Cave of Necrogon. Setelah melihat gunung berapi meledak-ledak karena Mountain Cleaver, hero kita bisa sampai ke Cave of Necrogon dan mendapatkan Silver Orb. Lengkaplah sudah 6 orb yang diperlukan untuk membangkitkan Ramiya. Nggak pakai lama, hero kita segera menuju ke Lame Land Srin dan meletakkan ke 6 orb tersebut. Setelah pecah telor, Ramiya muncul dan bisa membawa hero kita kemana saja. Maju terus menuju Baramos Castle, hero kita akhirnya baku hantam dengan sangat sengit dengan Baramos. Yeay, akhirnya menang. Hero kita segera kembali ke Aliahan dan disambut dengan Meriah. Tapi, tapi, tapi sayangnya ceritanya belum selesai. Ternyata Baramos bukanlah pos terakhir di Dragon Quest 3 ini. Zoma adalah pos sesungguhnya dan ia berada di Underworld. Sebelum menuju ke Underworld, hero kita perlu mencari Spear of Light yang mereka dapatkan di Dragon Queen's Castle. Spear of Light ini berfungsi untuk menghilangkan pelindungnya Zoma. Kemudian, mereka segera menuju ke Great Pit of Giaga dan bisa sampai ke lokasi Aleph Guard yang berada di bawah. Dan disini sudah ada kapal laut yang bisa langsung dipakai untuk menjelajah. Hero kita ini muter-muter ke Tantagel, Rimuldar, Damdara, Kol, dan Kantlin. Mereka mendapat banyak informasi tentang Sunstone, Staff of Rain, dan Sacred Amulet untuk bisa mendapatkan Rainbow Drop. Ya, 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 masih ingat Rainbow Drop di Dragon Quest pertama yang bikin jembatan itu? Rainbow Drop sendiri diperlukan supaya bisa sampai ke Zoma Castle. Sunstone ternyata ada di Tantagel Castle. Sedangkan Staff of Rain ada di sebuah serin tempat tinggal pelayan Rubis. Dan untuk Sacred Amulet sendiri mereka dapatkan setelah menyelamatkan Rubis yang dikutuk jadi batu oleh Zoma. FYI, Rubis ini merupakan perinya Aleph Guard. Setelah ketiga item ini mereka dapatkan, mereka langsung menuju ke Sanctum dan akhirnya mendapatkan Rainbow Drop. Nggak pakai lama lagi, mereka pergi ke selat di dekat Rimuldar dan menggunakan Rainbow Drop untuk jadi jembatan. Yay, hero kita akhirnya bisa ke Zoma Castle. Maju terus pantang mundur, hero kita masuk ke dalam castle dan harus melawan anak buah Zoma. Ada King Hydra yang membunuh Ortega, ayahnya hero kita ini. Terus ada Soul of Baramos dan Bone of Baramos. Dan tiba lah waktunya mereka harus beraku hantam dengan Zoma. Dan dengan Spear of Light, mereka bisa mengalahkan Zoma. Dan seperti biasa, kalau poster akhir kalah, castle-nya jadi hancur. Hero kita segera buru-buru pergi tapi malah jatuh ke sebuah lubang dan muncul di sebuah gua. Gempa besar pun terjadi dan lubang untuk kembali ke Overworld tertutup. Hero kita akhirnya terjebak di dunia Aleph Guard. Baliklah mereka ke Tentacle Castle dan laporan tugas akhir ke King Tentacle. Hmm, kayak dosen pembimbing aja ya. Hero kita pun diberi gelar Erdrich yang artinya Dwelling Land. Dan perayaan pun dimulai. Ada yang nari-nari, ngobrol-ngobrol, main musik, pokok senang-senang deh. Tapi tiba-tiba hero kita menghilang setelah perayaan selesai. Ia hanya meninggalkan Erdrich Sword, Armor, Shield, dan Mark of Erdrich. Oke, itu dia akhirnya alur cerita Dragon Quest 3 The Siege of Salvation. Kisah asal-usul Erdrich yang menyelamatkan Aleph Guard. Thanks sudah menonton video alur game episode kali ini. Like dan subscribe kalau suka. And see ya on the next episode. What? selamat menikmati